Hai teman-teman apa kabar balik lagi bersama aku Merlin dan akhirnya setelah sekian lama aku sempet live streaming lagi barang kalian dan aku tuh kalau live streaming agak random ya waktunya dan biasanya nyolong-nyolong waktu kalau sudah selesai kerjaan atau ada break sebentar aku biasanya baru bisa mainan handphone atau nyalain YouTube live streaming and anyway hari ini aku mau unbox mainan baru aku yaitu tefal ishisev and this one itu ada kayak mixernya ini biasanya kalau kita mau bikin sup nah daripada susah-susah ngeblender kita bisa pakai ini alat ya simpel banget terus dikasih kayak apanya sini kayak alat pengocok itu ya tapi bisa diganti disininya terus ada alat cupnya sama ada alat shoppingnya nah ini namanya tefal ishisev ini kebetulan aku baru beli tadi kemarin dan kita langsung aja unboxing ya aku nggak sabar banget karena sebenarnya peralatan dapur aku kayak macam mixer mixer itu sudah kayak lebih dari lima tahun enam tahun dan banyak yang sudah rontok-rontok dan rusak so saatnya kita upgrade guys oke nah disini ini apa nih jadi ada kayak begini ini kita buka langsung aja kayaknya ini dari plastik mengkilap begini kayaknya ini adalah alat untuk topengnya itu dikasih begini juga yes ini kalau mau bikin sup ini super tajam banget dan tinggal di kayak taruh tempatnya nanti sup yang kalian bikin itu bisa super lembut kayak air ini harganya sebenarnya ada diskon juga jadi kayak harga asli kalau nggak salah sekitar 40 euro karena aku di negara Belanda pakai euro ya itu sekitar 600 ribu tapi karena ada discount jadi separuh harga guys cuma 300 ribu sekian gitu ya Oke ini adalah handelnya tuh tefal easy shaft nah kayak gini oke oke gelasnya plastik ternyata aku pikir nih gelas kaca ternyata hanya plastik dan dia ada ukuran liter-liternya sangat handy sekali buat kalian-kalian yang mau bikin sup dan ini kompartmen terakhir nah ini buat shopping nah buat kalian yang paling males untuk ngupasin bawang putih bawang merah sampai nangis-nangis kalian beli aja ini karena simpel banget tuh tinggal dicemplungin di sini sudah ada mata pisaunya tuh ini pisaunya tajem banget ya guys tuh banget tajemnya jadi kita harus hati-hati banget dan kita taruh aja di sini dan nyalain kepalanya nanti bakalan super lembut banget jadi nggak perlu lagi kalian tuh ngecop-ngecop di alat papan begitu ya it's outdated guys dan terakhir itu is this one aku jujur nggak seberapa ngerti kenapa kita perlu ini jadi dia ini alat kocok whisk ya bahasa Inggrisnya tuh whisk like mood halo ini lagi unboxing peralatan rumah tangga biasanya kalau cowok-cowok mungkin nggak seberapa aware ya atau nggak seberapa peduli banget tapi buat ibu rumah tangga buat perempuan yang suka masak atau buat laki-laki yang suka masak di dapur peralatan peralatan ini membantu sekali oke jadi ini sama dikasih buku manual ya beginilah ya buku-buku manual buat kalian yang mungkin suka membaca instruksi kalau aku kurang lebih tidak suka membaca buku instruksi but anyway aku langsung praktekkan karena aku sudah pernah punya alat-alat macam begini sebelumnya jadi tahu persis apa yang perlu dilakukan so oke kalau unboxing kita rapikan meja dulu jangan dikira cowok nggak bisa masak ya mantap justru para chef itu banyakan cowok karena apa tenaganya buat ngulek buat masak itu lebih ekstra daripada perempuan kagum banget kagum banget Oke jadi ini alatnya gampang banget guys ini tuh satu head satu kepala untuk tiga alat yang jadi ini gampang tinggal di klik nah ini sudah kayak rekat begitu ya terus ini kita tinggal colokan ke hidung amin colokan ke tempat listrik lah ya bukan di hidung terus ini ada kayak stand satu stand dua jadi ada tekanan satu tekanan dua kita tinggal pencet sekali untuk kecepatan pertama atau pencet dua kali untuk kecepatan kedua terus ini yang ada pisaunya katakanlah kalian bikin sup disini kalian tuang disini kalian mixer bakalan super lembut banget untuk lepasinya simpel tuh kan lalu untuk yang whisk nah ini kayaknya aku belum pernah punya model kayak gini guys ah begini sudah rekat kepalanya terus bisknya tinggal dimasukin nah ini menolong banget sih whisk yang apa namanya elektronik begini ya cuman tetap kita harus pegangin ini sendiri agak sedikit kayak gimana begitu ya biasanya orang-orang beli yang stand mixer kalau misalkan mau nge-whisk Oke anyway aku nggak merasa ini terlalu penting dan bakalan aku pakai tapi yang tadi alat pertama dan alat yang terakhir ini bakalan penting banget terutama untuk membuat makanan-makanan Indonesia yang penuh dengan coping-coping bawang putih bawang merah daripada kalian nangis-nangis nih alatnya suami-suami kalau mau beliin hadiah buat istri beliin yang ini ya jadi tinggal dimasukin ini bawang merah bawang putih di dalamnya tutup nih cekrek alatnya kepalanya lagi ditusuk di dalam sini diputer sampai ngeklik terus kita tinggal pencet stand nya nanti bakalan pisau ini muter sendiri sampai mencacah bawang putih bawang merah tersebut sampai halus nah gitu gengs ini adalah unboxing tefal Easy Chef yang aku rekomen banget kalau mereknya tefal aku rasa aku nggak punya pertanyaan ya aku percaya dengan mereknya semua mulai panci-panci aku sudah pakai merek tefal terus apalagi ya kayak bread roaster yang bikin roti kering aku juga pakai tefal jadi aku percaya banget sama merek ini dan harganya juga lumayan loh untuk barang brand seperti ini kayak ada diskon lagi ya mulai dari 600 jadi cuman 300 ribu rupiahan begitu oke sampai disini ya unboxing nya aku bakalan cobain nanti pas aku bikin makanan dan thank you so much buat temen-temen yang sudah nonton nonton mendukung dan sampai jumpa di video yang berikutnya by' selamat menikmati